selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita aduknya cukup dengan aduk-aduk pakai garpu kalau sudah seperti masukkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk jadi vanilinya kita ayak seperti ini agar tidak ada vanili yang bergerindil aduk-aduk sampai vanilinya tercampur merata selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung terigu kalau untuk takaran dari sendoknya itu sebanyak 15 sendok makan peres agak munjung dikit cembung seperti ini ya tapi kalau untuk takaran menggunungnya ini segini penuh sebanyak 10 sendok makan nah ini kita langsung masukkan aja aduk sebentar kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder ini baking powdernya kita ayak karena biasanya kalau baking powder itu sering bergerindil ya tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking soda atau soda kue itu sama aja ya ini diayak juga nah kemudian ini kita aduk sampai merata ya dan untuk mengaduknya ini ya pelan-pelan aja teman-teman ya kalau sudah seperti ini ini boleh kita ganti mengaduk dengan spatula aja kita ganti aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya jangan di oblo-oblo aduk balik saja lalu tambahkan dengan 15 sendok makan minyak goreng atau sekitar 150 ml selanjutnya ini kita aduk rata nah ini tahapan yang paling penting ya teman-teman ya waktu mengaduk minyak ini usahakan benar-benar sampai rata sampai ke dasar adonan sebab nanti kalau masih ada bagian minyak yang mengendap di bagian bawah adonan atau di pinggir-pinggirnya itu nanti bolunya itu akan bantat ya jadi kurang bagus hasilnya setelah rata tambahkan dengan 3 sendok makan mesis coklat aduk sampai rata selanjutnya ini mau umi cetak menggunakan cetakan agar-agar seperti ini dan cetakannya sudah umi lapisi dengan minyak goreng tipis-tipis ya kalau yang di part 1 itu umi kan buatnya kan cetakannya agak lebar nah sekarang umi mau buat dengan cetakan yang lebih kecil lagi ya selanjutnya ini adonan bolunya kita hentak-hentakkan sebentar seperti ini ya agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar dan kuenya gak bantat sebelumnya umi sudah siapkan kukusan ini airnya sudah mendidih dan tutup kukusan sudah umi lapisi dengan kain bersih tujuannya agar uap air nanti gak jatuh ke dalam adonan bolu dan ini kita kukus selama 45 menit karena ini cetakannya kecil jadi kan tebel ya lebih tebel ini kita kukusnya agak lama kalau cetakan yang lebih besar bisa cuma 30 menit aja ya ini dikukus dengan api sedang setelah 45 menit kita buka tutup kukusannya nah ini bolunya udah matang lihat teman-teman mengembang ya melewati batas dari garis cetakannya ya ini hasilnya bagus banget jadi benar-benar jadi besar ya karena ini cetakannya lebih kecil sekarang aku mau cobain bolunya ya dari potongannya saja sudah terlihat kalau ini benar-benar lembut moist banget ya padahal ini tanpa telur loh ya gak ada telur yang kita pakai sama sekali tapi bolunya bisa selembut ini mantap banget kan dan juga tentunya sangat ngembang banget nih ini enak banget bolunya tuh lembut lembab ya teksturnya sangat moist gak nyeretin juga ini mantep banget kalian wajib coba bahannya sangat gampang sangat simpel gak ada yang ribet teman-teman ya selamat mencoba terima kasih sudah menonton video Umi jangan lupa untuk selalu subscribe like, share dan juga komen terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati